Harga bawang merah Sebelumnya banyak kiriman bawang dari luar Pulau Bali, kini sebagian bawang merah yang dijual merupakan pasokan petani lokal di wilayah Klungkung dan wilayah Songan, Kintamani, Bangli. Tapi stoknya mulai lengkap. Terima kasih telah menonton! Dan untuk mengetahui seperti apa harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini, sudah ada Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, yang kini berada di pasar Palmerah, Jakarta Barat. Dian, bagaimana harga dari bahan pokok di pasar hari ini? Apakah terus mengalami pelonjakan harga? Ya, masih terpantau terus mengalami pelonjakan harga, Juno, sejumlah bahan pokok. Belum selesai, persoalan minyak goreng yang harganya masih mahal, stoknya juga masih langka, harga daging sapi juga masih mahal. Pantauan kami di pasar Palmerah ini harga jual daging sapi mencapai 135 ribu rupiah per kilogram, padahal biasanya dijual di harga 110 ribu rupiah per kilogram. Kemudian tadi juga harga daging ayam ikut naik, dijual di harga 40 sampai 45 ribu rupiah per kilogram, padahal biasanya dijual di harga 35 ribu rupiah per kilogram. Nah, selain komoditas daging, juga komoditas cabai merah, ini sudah sepekan terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Juno, harganya di level 40 ribu sampai 80 ribu rupiah, tergantung jenisnya. Kemudian harga bawang merah juga ini ikut-ikutan naik. Nah, lebih lengkapnya langsung kita dengar pernyataan salah satu pedagang di pasar Palmerah, Suyadmi berikut ini. Kalau cabai besar, cabai keritingnya? Ya, kalau cabai besar itu masih biasa 40, kalau cabai keriting 60, 70. 60, 70 ya? Ya, tinggal barangnya. Kadang kan barangnya ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Ah, gitu. Tapi biasanya memang harganya berapa, Bu, sebelumnya? Sebelumnya rawit itu 40, ya 45 gitu. Kalau yang keriting sebelumnya 40, sekarang jadi 70. Naiknya dari kapan sih, Bu? Ya, satu minggu ini, Bu. Ya, selain cabai merah, harga bawang merah juga ikut naik. Tadi biasanya dijual 40 ribu rupiah, sekarang dijual 50 ribu rupiah per kilogram. Tadi juga harga telur ayam kami pantau juga naik, yang biasanya dijual 21 sampai 22 ribu, tapi hari ini dijual 25 sampai 26 ribu rupiah per kilogram. Sejumlah pedagang juga menyampaikan bahwa sebenarnya harga sayur-sayuran juga saat ini cenderung mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tidak signifikan seperti kenaikan harga cabai merah. Nah, saudara, untuk informasi, memang harga cabai merah, bawang merah ini saat ini mengalami kenaikan disinyalir karena adanya gangguan panen di sejumlah daerah yang diakibatkan oleh musim hujan yang berkepanjangan. Jadi karena ada gangguan panen, karenanya stok berkurang, sementara permintannya tetap tinggi ya, namanya juga bahan pokok. Makanya harganya mahal. Sementara untuk daging sapi, kenapa harganya saat ini masih mahal? Ya, karena pada prinsipnya memang produksi sapi dalam negeri kita belum bisa memenuhi permintaan sapi dalam negeri. Memang kita perlu akui bahwa produk ternak sapi dalam negeri kita secara kuantitas memang belum baik, secara kualitas juga belum didukung teknologi yang baik begitu ya, sehingga memang sampai dengan saat ini kita masih ketergantungan impor. Padahal saat ini kondisi impor kita, impor daging sapi khususnya sedang terganggu, sehingga memang harganya jadi cukup tinggi. Ini juga sejalan dengan catatan Kementerian Pertanian yang mencatat bahwa pada 2021 yang lalu, kebutuhan daging nasional kita ini mengalami defisit sebanyak 260 ribu ton. Dan defisit ini diprediksi masih akan terjadi di tahun ini. Jadi ya Juno dan juga saudara dalam kondisi pandemi yang saat ini perekonomian kita masih sulit, sementara harga-harga bahan pokok juga berlomba-lomba naik, yang bisa kita lakukan ya tinggal menunggu nih bagaimana ketepatan, kecepatan langkah dari pemerintah untuk menyikapi persoalan-persoalan kenaikan harga bahan pokok ini. Juno, kembali disini. Jadi dari sisi pedagang, kalau dari sisi pembeli, seperti apa respons dari para pembeli yang sempat mendatangi pasar hari ini, terutama mengetahui bahwa harga-harga bahan pokok terus meluncap naik? Ya, tentu saja pembeli mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, Juno. Karena kan ya meskipun harganya naik, tapi ya mereka tetap butuh, dapurnya tetap harus ngebul begitu. Jadi meskipun naik, ya mereka mau nggak mau tetap harus beli. Tapi hal ini tentu dikeluhkan oleh para pembeli. Karena mereka, tadi juga saya sempat ngobrol, mereka menyampaikan ini bertubi-tubi sekali begitu ya. Tadi saya juga sudah bilang, berlomba-lomba harga bahan pokok kita naik. Sudah minyak goreng, kemarin juga kedelai, gas LPG, kemudian juga harga daging, kemudian cabai merah, bawang merah, banyak sekali yang naik. Jadi mereka mengeluhkan dan berharap ya memang menuju hari Ramadan, biasanya memang harga-harga bahan pokok naik. Tapi tentu saja harapan dari masyarakat, terutama konsumen, ini berharap ya pemerintah bisa segera menstabilkan harga-harga bahan pokok kita di pasaran. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Dian Silitonga dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat.